Terima kasih Oke dan disini kita bakal menyaksikan pertarungannya cuy Sama-sama pemilik prem babi alias sama-sama sultan ya cuy Dan keduanya juga sama-sama menggunakan ya Menggunakan kombo Tatsumaki cuy Dan disini Tatsumaki ya Tatsumaki pet amai Sama Tatsumaki pet si itu ya cuy Siapa namanya With si dravenet ya Dan langsung saja kita bakal menyaksikan pertarungannya seperti apa Lama atau enggak Oke dan ini dia pertarungannya cuy Seperti yang kita lihat disini speed pertama masih dimenangkan oleh amai LSSR ya Amai LSSR ini speednya kenceng banget cuy Saking kekencengannya cuy Ya enggak pernah terselip cuy Dan langsung ya mengeluarkan ulti disini Dan di basic attack Basic attack Basic attack Basic attack ya Tiga kali basic attack cuy Mengurangi HP musuh ya Mengurangi HP musuh Dan kemudian Tatsumakinya langsung mengeluarkan ulti juga Dan terkena debuff force field ya Lima karakter terkena debuff force field ya Kemudian Shield Emperor melakukan serangan Dan kita lihat apakah terkena stun Dan enggak ada yang kena stun ya Tatsumaki P2 musuh ya terkena shatter cuy Terkena shatter ya Dan disini disambung oleh si Watchdog man ya Waktu itu ini menghajar bagian depan juga cuy Dan kita lihat Tatsumaki P2 frame biru ya cuy Masih belum melakukan serangan apapun ya Masih belum melakukan serangan apapun ya Oke disini si bom ya Melakukan serangan Menghajar bagian depan Dan bagian depan dipusing-pusingin ya Oke Tatsumaki Basic attack doang cuy Karena keblock energinya sama si watchdog man ya Gila Jadi enggak main debuff cuy Yang frame biru ini enggak punya debuff force field cuy Tidak memiliki debuff force field ya cuy Kalah sama frame merah cuy Frame merah 5 karakter musuh terkena debuff force field Dan langsung disini Deptet melakukan serangan Ya langsung masuk ke dalam mode silver kayaknya cuy ya Oh makasih belum cuy Masih belum ya Karena oh ada debuff force field sih cuy Ada debuff force field nih Cuman harus kehadar dulu ya Si yang kena debuff force fieldnya Harus kena damage dulu Baru si deptetnya bisa berubah pom ya Oke dan langsung Puyukai ketel lagi cuy Oke Terkena debuff force field lagi cuy 5 karakter terkena debuff force field lagi ya Ini yang gue gak suka Dari debuff force field ini cuy Karena pertandingannya itu cukup lelet sekali cuy Beda dengan metanya si Genos ya Kalau metanya Genos ya Cepet-cepetan ulti ya cuy Gede-gedean damage gitu Bisa 1 round langsung selesai gitu Cuman di metanya Tatsumaki ini Lama sekali bambang gitu cuy Lama sekali Ya oke disini kita bisa melihat ya cuy Puyukai ketelah Tatsumaki P2 Baru langsung saja menyerang cuy ya Setelah 2 round baru dia mengeluarkan ulti ya Dan 6 karakter musuh terkena debuff force field Ya kita lihat ya mati cuy Zombie mannya ya Untung ada zombie man jadi musuh cuy Untung ada zombie man ya Jadi lumbung HP ya cuy Lumbung recovery bagi si Tatsumaki ya Sayang sekali Oke kemudian si Drafted melakukan serangan Udah masuk dalam mode silver cuy Wuh keren sekali ya cuy Sekarangnya debuffnya Meningkat pesat cuy Oke amai masih Melakukan ulti kembali cuy Basic attack Basic attack Basic attack Basic attack Oke Puyukai ketelah disini kita lihat Udah langsung cuy Udah 3 kali ya 3 kali ulti nih Tatsumaki prem merah ya cuy Udah 3 kali ulti Dan kemudian kita bisa melihat ya cuy Ini masih belum ada yang kalah Udah turn ketiga cuy Sudah turn ketiga Masih belum ada yang kalah ya Bomnya meninggoy ya Dan Tatsumaki prem biru Kemudian melakukan serangan lagi cuy Oke terkena ya 5 karakter terkena cuy Debuff force field semua cuy Tapi beruntungnya ada zombie man sih cuy ya Beruntungnya ada zombie man ya Jadi prem biru ini Enak banget Tatsumakinya cuy Ngeheal 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 Terus cuy Dan ini udah turn ketiga Masih belum ada yang kalah cuy Masih belum ada yang kalah Kita lihat ya Pertandingannya lama atau enggak Ini yang gue gak suka gitu cuy ya Dari metanya Tatsumaki itu Lama cuy battle nya Dan bisa ini cuy Bisa saling counter cuy Seriusan ya Bisa saling counter Yang awalnya menang bisa jadi kalah cuy Yang awalnya menang bisa jadi kalah ya Oke dan paling cocok ya Tatsumaki ini digabungin bersama si Drapnet ya Paling cocok ya Kalau Amaima sih menurut gue paling lebih bagus Digabunginnya bersama attacker ya Contoh sama si Genos mungkin ya Oke Puyukai KT Sekarang ini giliran aduh Puyukai KT Lu aduh aja sampai 10 ronde ini cuy Lu aduh sampai 10 ronde Ini Beban banget disini ya Karakter-karakter yang bisa revive ya Disini Beban banget ya Kalau misalkan melawan Debug force field cuy Dan pertandingan lihat Ini namanya epic comeback cuy Di epic comeback cuy Di epic comeback Oke dan di semi-final ya cuy Prem babi Saitama cuy Prem babi Saitama disini sama Dia menggunakan Tatsumaki Kemudian ada Amaimas juga Kemudian ada watchdog man Wow ini sih bagus ya sekuatnya Kemudian ada si bomb Dan ada si Drapnet ya Dan ada si Magic Man Jadi karakter SR yang kepake si Magic Man ya cuy Karena bisa nurunin damage ya Bisa nurunin damage atau extra damage si nuruninnya Oke dan ini dia pertarungannya Kita lihat ya Lama atau enggak cuy Dan yang paling muncul di pertarungan pertama kali Yaitu si Drapnet ya Dan ini dia langsung kita lihat ya cuy Langsung kita lihat disini Speed pertama dimenakan oleh Amaimas Langsung cuy Amaimasnya ngasih buff ya Ngasih buff dan juga HP musuh berkurang ya cuy Mamam 3 karakter langsung cuy Justice cast langsung ke si Golden Ball Tapi langsung di Puyukai KT terlebih dahulu cuy Langsung di Puyukai KT Dan kita lihat 5,4 juta cuy Damage yang dihasilkannya ya Dan yang paling sakitnya Debug force fieldnya Wuduh Magic Man melakukan sangat cuy 1, 2, 3 karakter musuh terkena burning cuy Eh 2 karakter ya terkena burning cuy 2 karakter terkena burning Mati langsung Langsung jadi mode silver ya cuy Drapnetnya Gila parah ya Jadi Drapnet itu masuk ke dalam mode silver Kalau misalkan karakter musuh Terkena debug force field Kemudian terkena hit ya Jadi Baru bisa masuk ke dalam mode silver ya Oke Kita lihat Tatsumaki nya udah sekaratul maut cuy Tatsumaki frame biru udah sekaratul maut kayaknya Sudah sekaratul maut cuy Tinggal dihajar lagi cuy Tinggal dihajar Tatsumaki lagi Kayaknya bubar Oke cakep ini pertandingan gak bakal lama kayaknya cuy Tidak bakalan lama ini Seru ini Kalau gak lama seru ini cuy Oke Ayo dong hajar lagi Tatsumaki Jangan kalah Wuuu Drapnet gak mau kalah cuy Drapnet gak mau kalah Melakukan serangan ke bagian depan Dan Tewas bomnya cuy Bomnya tewas Tapi Tatsumaki nya Pull lagi Pull lagi HP nya cuy Pull lagi Pull lagi ya oke Disini kita lihat ya Si Amai Mas kemudian melakukan serangan lagi cuy Dan membasic attack Basic attack Basic attack Gila 3 kali aja cuy Bampus Tatsumaki nya cuy Basic attack Basic attack Basic attack Oke Dipollow up ya Bubar anjir Oke kita lihat ya Masih belum kalah cuy Udah 2 ronde Masih belum ada yang kalah disini cuy Masih belum ada yang kalah Oke Dikasih burning sama si magic man cuy Dikasih burning sama si magic man cuy Dikasih burning sama si magic man cuy Yang masuk burning nya Cuma si Drapnet doang cuy Dan kayaknya Drapnet nya Bakalan tewas Ya Bakalan tewas Terkena burning di bentar lagi cuy Cuma saya gak ada yang Gak ada yang ngebawa si Ini ya Apa Pasin man atau enggak si coje gitu Yang bisa ningkatin DOT gitu cuy Kan sakit gitu Lebih sakit ya DOT nya si Tatsumaki Oke 1 Ya 2 lawan 5 cuy 2 lawan 5 Dan Tatsumaki nya Masih bisa berjalan cuy Masih bisa melakukan ultimate Penuh lagi Penuh lagi nih HP nya Mati sama imas nya Malahan mati sama imas nya cuy Disini moment rider Yang bertahan kuat cuy Sampai akhir-akhir pertandingan Masih bisa bertahan si Kampret ini ya Oke di block energy nya cuy Tapi Tatsumaki nya Kayaknya masih bisa skill ya Masih bisa skill Betul banget Masih bisa skill Tatsumaki nya cuy Oke dan pertandingan pun Sudah memasuki ronde ketiga Tapi masih belum ada yang kalah ya Uyuh kai kete Oke ditembakkan lagi cuy Mampap 2,8 juta Mati moment rider nya Tatsumaki nya Ngehi lagi Ngehi lagi cuy Kapan matinya Kapan matinya Gini aja terus anjir Kesel gue sama Ini meta Meta paling kesel sih cuy Meta paling nyeselin Ini meta debuff ini cuy Tatsumaki nya gak mati-mati cuy Memang harus 1 kali ulti Sama si Genos Ini meta-meta kayak gini cuy Harus di 1 kali ulti Biar bubar Oke kita liat ya Ini jangan-jangan Jangan-jangan Counter lagi cuy Jangan-jangan bisa membalikkan Keadaan lagi cuy Oke disini Terkena debuff lagi cuy Tatsumaki sama si Wattlogmen nya Terkena debuff ya Dari yang awalnya Satu karakter Versus empat Dan sekarang Jadi berbalik Satu lawan satu cuy Ini mati Bentar lagi Wattlogmen nya nih Saling Puyukai Saling Puyukai Dari tadi cuy Saling Puyukai terus ya Udah lima ronde cuy Udah lima ronde Masih belum ada yang kalah Puyukai ketet Terus aja Puyukai ketet Sampai mampus Sampai mampus ya Ini kayaknya bisa jadi kalah Yang punya Wattlogmen cuy Penuh lagi HP nya Oke kan mati Dah gue bilang Wattlogmen nya cuy Gila loh Udah turn ke 6 cuy Sudah turn ke 6 Masih belum ada yang kalah cuy Sudah turn ke 6 Masih belum ada yang kalah Bodoh amat Anjim Ini meta apa Beginian cuy Gak ada seru-serunya cuy Tidak ada seru-serunya Jadi mau Mau ngambil Tatsumaki ya Memang bagus banget Anjim Cuma ngeselin banget ya Ketika melawan Saling lawan itu Saling lawan ya Meta Tatsumaki P2 Lawan meta Tatsumaki P2 Saling ngeheal Saling debat cuy Dan gak ahis Habis nih pertandingan Nih lihat nih Udah musik ratel maut Ngisi lagi nih SP nya Bentar lagi cuy Ngisi lagi nih Atau enggak nih Kita lihat oke Ya pertandingan diakhiri ya cuy Dan dimenangkan oleh Tatsumaki Prem merah ya Oke dan pertandingan pun berakhir Gila 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 Prem Saitama berhasil Mengenangkan pertandingan ya Dan langsung Masuk ke final ronde ya Dan kita lihat ya Final ronde nya disini Tatsumaki Awakened Bintang 5 Digabungin bersama Si draftnya Awakened Bintang 5 Dan ada si Tengto Pegatarian Beserta Magic Man Terus si bom Sama si Garo Bintang 2 Dan langsung Kalau kita lihat ya Untuk pertandingan final nya Let's go Oke guys Dan ini dia Pertarungan Meta Tatsumaki P2 ya cuy Dan Si Tengto Pegatarian Ditaruh di depan cuy Jadi Tengto Pegatarian ini Bisa ningkatin Tenacity nya si bom Bisa ningkatin Tenacity cuy Jadi makin mantap gitu Ningkatin tenacity nya Berapa puluh persen Gue lupa ya 50 apa 70 persen gitu cuy Oke dan langsung P2GT langsung Sekaratul maut ya cuy Amai masnya kemudian Melakukan ulti Kita lihat ya Yang di basic attack siapa Satu Drapnet Drapnet Dua kali ya doang Dua kali doang cuy Oke Drapnet nya langsung masuk ke dalam Mode ini ya cuy Mode silver cuy Mantap Puyukai Kete Terus aja nih Jangan sampai di pertandingan 10 ronde Puyukai Kete ya cuy 5 karakter terkena Debug power skill cuy Dan Tatsumaki pun Terkena serangan dari Si Garo ya Langsung di burning Sama si Magic Man cuy Satu dua karakter terkena Terkena burning cuy Ini Magic Man Kepake banget ya Di meta ini cuy Karena bisa Nurunin damage ya cuy Mantap ya Uduh Gak ada takut-takutnya Gak ada takut-takutnya Oke mau diakut Tau baru Hmm Cakep dengan damage Yang dihasilkan nya 945 ribu Kecil sekali Karena ini serpernya Serpernya muda ya cuy Oke Dan ini dia serangan dari Si bom Pucuk 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 Pusing pusing kamu Belum ada yang Oh mati Tengto Pegatarian mati cuy Tengto Pegatariannya mati cuy Tengto Pegatariannya Sudah tewas ya Tapi Pasifnya masih berjalan ya Pasifnya masih berjalan cuy Langsung dihajar oleh Si Drapnet Dan kayaknya Si Magic Man nya Bubar cuy Magic Man nya kayaknya mati Dan tersisa Untuk bagian depan ini Tatsumaki saja cuy Tersisa Tatsumaki saja Dan Drapnet juga Masih melakukan ulti Ustet Mantap banget 4,9 juta Ini Drapnet Bagus banget ya Padahal dia ini Lebih contoh ke support ya cuy Cuman DB nya sakit juga Kalau dia build ya Oke Puyukai KT Kembali melakukan serangan Masuk 1234 Masuk debuff force Semuanya cuy Masuk debuff force Dan Watchdog Man melakukan serangan Sehingga ngeblok energi Yang premerah ya cuy Energi premerah Kena block cuy Tapi gak apa-apa Yang penting Tatsumaki nya udah ulti Ayo dong basic attack aja Biar pada mati cepet cuy Biar pada mati cepet Ini pertarungan kayak gini Pertarungan Ayo ya Kesel banget gue meta ini cuy Meta gak ada seru-serunya Anjir Meta saling debuff doang cuy Gak ada damage sama sekali Yang bisa dilihat gitu cuy Lebih suka gitu cuy Meta Genos Satu kali ulti Bubar semua Rata semua Oke Drapnet melakukan serangan lagi Dan Tatsumaki yang dihajar cuy Tapi gak bergeming cuy Tatsumaki nya bergeming ya Nah ini dia Ultra ultimate cuy Drapnet nya Wah Puset Hampir mati Tatsumaki nya cuy Hampir mati Dan kayaknya nih Tatsumaki nya bakal diakhiri ya Dengan Puyukai KT Dari premerah cuy Oke Kita liat ya Kalau ini mati Beruntung gue Masih belum Masih belum Malahan Tatsumaki nya Ngeheal lagi Sampai SP nya diatas 50% lagi cuy Emang luar biasa Ini Tatsumaki cuy Cuk cuy Kapan matinya Kapan matinya Terus lagi Udah mau mati Ngeheal Puyukai KT lagi Udah mau mati ngeheal Puyukai KT lagi Oke Mati lagi Satu bom Mati lagi Bom satu Mati lagi Drapnet nya Oke Drapnet yang premerah Masih belum mati Dan kemudian Melakukan ultra ultimate Ngehajar si Tatsumaki Apakah Tatsumaki nya tumbang Yes Tatsumaki nya mati Ngeheal Tatsumaki nya mati Tersisa si Watsudogben disini Dan Watsudogben menjadi Ya makanan empuk Bagi Tatsumaki P2 premerah Dan pertandingan pun Bakal berakhir Dengan kemenangan Babang Tatsumaki Premerah cuy Percuma Percuma Lu mati Lu mati Bentar lagi Bentar lagi lu mati nih Ini meledak nih Meledak nih Gila nih Drapnet cuy Luar biasa sih Ngeheal Kalo mau main Tatsumaki P2 Wajib sama si Drapnet ya Oke guys ya Jadi ini dia Yang meta Galing nyebelin Yang ada di turnamen hero ya Thanks for watching And see you in the next video Ciao